Bisa aku mulai? Bisa-bisa. Bentar, ini lagi proses live. Nanti link live streamingnya bagi di chat ya, Tong. Biar aku bisa nanti bantu-bantu nge-share. Ya, selamat malam sahabat Marsina. Terima kasih sudah hadir dalam agenda talk show kita yang rutin setiap hari Jumat, Talk Show Union yang bicara tentang hak pekerja dan dinamika harian pekerja. Ya, malam ini kita akan berdiskusi tentang kekerasan di dunia kerja dari intimidasi hingga aniaya. Jadi malam ini kita akan berbincang tentang kekerasan di dunia kerja. Saya ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Erma Octavia adalah seorang guru garmen di Grobogan. Serikatnya bernama Spring dan terafiliasi dengan PUBG atau Persatuan Guru Grobogan. Dan satu lagi teman kita, Yuni. Yuni ini adalah aktivis jala PRT sekaligus bergabung di Serikat Sapulidi PRT. Nah, hari ini seharusnya ada Ita yang akan memandu acara. Tetapi karena sedang sakit, saya menggantikan gitu ya, teman-teman. Malam ini talk show kita seperti biasa, live streaming di FB Marsina. Nanti linknya akan kita sebarkan di kolom chat. Harap teman-teman ikut membagikan di komunitasnya masing-masing. Supaya kemudian acara ini bisa diikuti oleh teman-teman kita, kaum buruh gitu ya. Dan juga publik. Terima kasih sudah hadir. Dan sebelum memulai acara, aku mau menyampaikan bahwa ruang ini adalah ruang aman bagi kita semua. Dan saya harap teman-teman bisa menjaga, saling menjaga ruang aman ini. Apabila ada komentar-komentar yang rasis, seksis, tentu saja kita akan secara otomatis gitu, host akan memband gitu ya. Jadi nanti ada teman-teman di belakang layar yang akan nge-band atau mengeluarkan peserta yang melanggar gitu ya, melanggar kenyamanan kita bersama bila ada komentar-komentar rasis, seksis, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, beberapa kali ada yang kemudian berkomentar seksis dan rasis, itu dari, mungkin ya dari banyak penyusup gitu. Jadi saya mohon maaf kalau kemudian di awal tadi saya menyampaikan supaya kemudian kru berhati-hati gitu. Tapi ini adalah SOP kita bersama, semoga kita bisa menikmati perbincangan kita malam ini. Ya, saya mau bertegur sapa dengan dua narasumber kita. Halo, selamat malam Erma. Selamat malam. Ya, Erma mikrofonnya bisa dinyalakan, mikrofon. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mbak Yuni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik dia. Kemarin kita habis bertemu ya, dengan tema yang diserupa ya, tentang kekerasan di dunia kerja. Jadi hari ini kita akan berdiskusi atau saling berbagi, semoga kita bisa santai ya, sudah tidak hujan di luar, aku nggak tahu kalau tempat lain. Semoga ini bisa menjadi tempat kita berjengkrama dan saling menjalin relasi yang baik gitu, satu sama lain sebagai sesama pekerja. Ya, sebelumnya ya, tentang kekerasan di dunia kerja, beberapa waktu yang lalu kita heboh nih, tentang video viral di TikTok ya. Itu adalah ada Kak Erma gitu, yang ada di TikTok tersebut, dimana melakukan perlawanan langsung ya, memprotes langsung atasan, yang melakukan kekerasan gitu, di tempat kerja. Kekerasan atau pelanggarannya ada banyak. Kalau teman-teman adalah guru darmen atau pemurus serikat, mungkin sudah sering gitu, menghadapinya atau mengalaminya sehari-hari. Tapi rantai kekerasan ini ternyata sangat susah untuk kemudian dihancurkan gitu, dan direproduksi terus-menerus setiap hari gitu ya, kekerasannya terus-menerus setiap hari. Demikian halnya dengan teman-teman PRT, setiap Rabu ada aksi Rabuan, beberapa kali saya datang gitu ya, dan sayang sekali minggu ini gitu, hari Rabu saya urung datang ya, karena ada agenda lain. Tetapi yang luar biasa adalah perjuangan teman-teman PRT ini sudah 20 tahun, hampir 20 tahun ya, tahun ini 20 tahun sebenarnya, mangkrak di Senayan gitu, tapi tidak menyurutkan langkah teman-teman pekerja rumah tangga untuk mendapatkan pengakuan sebagai pekerja. Jadi saya mau menyampaikan, malam ini kalau mau menyebut PRT adalah pekerja rumah tangga, bukan pembantu gitu ya. Oke, kita geser dulu. Pertama ke Erma nih. Halo Erma. Halo Dian. Halo Kak Yumi. Ya, halo. Ya, halo. Ya, jadi begini, terkait dengan kondisi kekerasan di pabrik ya, kita bicara garmen gitu, kalau boleh tahu, bisa nggak sih Erma cerita gitu, bentuk-bentuk kekerasan di tempat kerja, tempat Erma bekerja, itu apa saja sih? Oke. Terima kasih Kak Dian sebelumnya. Sama-sama. Di dunia garmen itu, sebelumnya juga nggak hanya di aparel ya, saya kerja di teman-teman juga. Kalau biasa molor gitu kan, bahasanya itu karena tuntutan target gitu. Cuman yang jadi masalah di sini tuh, kok gini ya, saya ngerasa kok aneh. Jadi, kekerasan ya, kekerasan verbal, bahkan dialami sama, sesama warga negara sendiri nih, punya jabatan, yang punya tingkatan lebih tinggi dari kita gitu, maksudnya profesor gitu kan. Mereka itu lebih gampang sekali melindas operator gitu. Jadi, kayak yang bahasanya itu, mereka cari aman, jadi ketika supervisor ini mendapat kekerasan, mereka akan melambiasanya ke operator gitu. Akan membalasnya ke operator gitu, karena mereka juga akan cari aman gitu Kak. Jadi, kayak yang bahasa-bahasa, karena kita sama orang Indonesia gitu ya, bahasanya yang bener-bener, bener-bener nggak ini banget gitu. Kayak yang kalau sakit jiwa nggak usah kerja deh gitu, mending di rumah sakit jiwa aja gitu. Itu padahal orang Indonesia sendiri gitu kan. Jadi, kayak yang nih kok, kayak gini cara. Jadi, sistemnya itu seperti operator misalnya gini, balok, kemudian ada paku, dan di atas paku, kepala paku itu dipukul sama palu gitu Kak, sistemnya tuh. Yang paling bawah nih yang terpindas banget tuh, kayak operator gitu kan. Mereka dituntut kerja sampai selesai dan nggak ngerti sampai jam berapa. Karena kan, kalau ngomongin target itu nggak ada habisnya. Hari ini minta 300, kita kasih 300, besok mintanya 400. 400, kita udah kasih 400, besoknya minta 500. 500 udah kita kasih, besoknya 600. Bahkan sampai yang namanya molor, itu udah jadi yang hal biasa gitu. Hari ini molor satu jam sampai selesai target, mereka diem nggak melawan, besoknya 2 jam. Hari ini nggak melawan, mereka diem aja 2 jam, besoknya 3 jam. Begitu seterusnya sampai 24 jam ini. Yang jadi kok aneh ya, kok mereka kok, kenapa sih yang kalian itu sebenarnya nggak terima, kalian sebenarnya nggak suka diperlakon seperti ini, kalian cuma diem gitu. Karena mereka butuh gitu. Jadi kayak yang pengusaha ini tahu kalau kita itu butuh, kalau kita ini bener-bener butuh uang, butuh kerjaan, mereka semakin seenaknya sendiri memperlakukan karyawan. Bahkan aturan yang ada di undang-undang itu tidak dipakai, tapi yang tidak ada di undang-undang dipakai, diterapkan gitu. Seperti contoh, misal simpan jam. Seperti itu. Kayak yang simpan jam. Kita tuh kerja dari rumah, ninggalin keluarga, ninggalin anak. Niatnya untuk cari uang. Bukan mau simpan jam gitu loh, Kak. Ini kayak yang, yaudah sih yang penting kamu udah saya bayar UMK, yang penting kamu kerja. Kalau kamu nggak suka aturan sini, silahkan keluar. Ancamannya pasti begitu. Jadi yang masalah parkir itu kan sering, udah sering ya karyawan tuh diintimidasi, Kak. Jadi kayak yang dipaksa harus mau nih ikut bayar parkir. Dimana mereka menyebutnya itu asuransi parkir gitu. Ini demi kalian juga biar sepeda motornya aman gitu. Ya diancam kayak yang, kalian kalau kehilangan sepeda motor, kita nggak tanggung jawab gitu kan. Siapa sih yang mau kehilangan gitu loh, Kak. Itu kan ya buat karyawan sendiri, ya parkir di dalam, di dalam area perusahaan yang luasnya kayak gitu, ada lahan tapi mereka harus suruh bayar gitu kan. Terus yang nggak ada yang mau gitu. Kayak yang ini kan udah dipaksa banget gitu. Kayak misalnya ya seprofesor yang kasih solusi ke manajer, malah bahkan menyarankan, kalau yang nggak mau ikut asuransi parkir, nggak mau bayar, mending keluarin aja, Pak. Ini padahal seprofesor orang Indonesia sendiri ngajarin ke TKA-nya seperti ini gitu. Mereka yang takut jebetan dicopot, takut dipecat, akhirnya mereka melindas sesama, sebangsa dan setanah air gitu. Saya tuh kurang ini ya, kenapa ya mereka kok setega itu. Padahal ya kita sama-sama orang Indonesia gitu. Jadi kayak yang awal video itu, ini saya udah banyak sekali komunikasi sama manajer, sama yang di video tersebut adalah factoring manajer. Seringkali saya berkomunikasi, tolong Pak, saya mohon Pak jangan seperti ini, jangan seperti itu. Mereka itu manusia. Mereka itu punya keluarga di rumah. Mereka itu perempuan. Mereka juga di rumah punya baby. Di rumah juga harus kerja lagi. dikerja, menyelesaikan pekerjaan rumah. Jangan disuruh kerja rodi seperti ini gitu. Bahkan rapat di partit ini, kita mendirikan organisasi untuk menjalin komunikasi yang baik pun, kita mengajukan surat di partit, itu diolor-olor waktunya. Sangat membuang-buang waktu kita gitu, Kak. Sampai akhirnya ini saya tuh, wah, ini kita tuh dikejar. Kontrak mau habis, Kak. Kita udah mau habis kontrak. Dari masalah satu belum selesai gitu, ini ada masalah lagi dan mereka tuh emang sengaja untuk mundur-mundur-mundur biar sampai akhirnya satu persatu pengurus kita itu bener-bener udah habis kontrak dan nggak diperpanjang lagi gitu loh, Kak. Makanya dari beberapa pengurus kita yang udah tidak diperpanjang kontrak, yang alasannya itu performa dan etitudenya nggak ada. Itu saya mau tunjukin nih, mau tunjukin ke mereka juga, ke pengusaha ini loh, Pak, etitudenya kamu itu seperti ini. Jadi jangan mencari-cari kesalahan karyawan saja. Pengurus itu juga bisa mencari kesalahan perusahaan. Saya, Erma, hanya ingin membuka memukul yang selama ini Bapak lakukan kejahatan tindak kriminal, pencurian upah jam kerja. Bertahun-tahun Bapak melakukan ini, kan, dari Semarang. Saya sudah sampaikan ini. Saya cuma ingin memotong, memutus rantai kejahatan yang sudah Bapak lakukan. Saya sampai kesel, kesel Kak Masusnya gini loh, saya kerja juga nggak di sini aja. Saya kerja juga ada, ya oke lah, kalau misal memang tuntutan terjadi, setengah jam lah wajar gitu. Ini sampai berjam-jam dan itu tidak dibayar, nggak dikasih makan. Sampai akhirnya, satu hari sebelum video itu, saya kesel, karena saya dikatain gila gitu kan. Saya waktu melayani pendaftaran organisasi saya, SP Spring, di luar jam kerja dan di luar area kerja juga itu, satu karyawan baru, baru dua hari kerja, Mbak Erma, saya ingin ikut SP Spring gitu. Waktu menulis formulir pendaftaran, itu Pak Saji yang ada di video viral tersebut, keluar dari pintu utama gitu, terus membentak karyawan baru tersebut. Kamu ikut saya apa ikut dia gitu. Kemudian yang mengisi formulir tersebut takut, masuk lagi kerja, karena disuruh masuk lagi kerja, padahal itu udah di luar jam kerja. Saya kesel sebenarnya. Tapi berhubung di hari itu, Pak Saji-nya sudah manggil Skuriti dan meminta Skuriti untuk mengusir saya, karena bilang kan, apa, keluarin dia dari sini, orang gila dia, begitu kan. Paginya, paginya saya aksi lagi dong, di luar jam kerja juga, yang harusnya mereka sudah pulang tuh. Saya suruh, saya matikan lampu dan meminta mereka untuk pulang. Saya udah lah, kalian tuh kayak yang, jangan takut, ini tuh hak kalian untuk melawan. Kalian itu boleh kok pulang. Ini udah, udah haknya kalian pulang gitu. Kasian keluarga kalian di rumah. Sayangnya diri kalian sendiri gitu. Dan disitu kan, kalau manager, biasanya kan saya tahu tuh, kemarahan manager, ketika produksi mati, dia akan marah gitu. Disitu marah, kelihatan jelas sekali. Jadi, satu detik produksi itu berharga buat dia, buat manager, buat pengusaha, tapi berjam-jamnya karyawan ini, disuruh kerja sampai selesai, nggak dihargain, dan nggak dibayar. Jelas sekali, siapa yang egois disini gitu loh, Kak. Nah, itu makanya saya, kenapa saya memviralkan? Karena, kemudian, akan saya yang habis kontrak bulan Maret nanti, pasti, alasan perusahaan pun sama. Attitude dan performa kerjanya, nggak ada. Ini loh, saya mau tunjukin, ini loh Pak, attitude-nya Anda itu seperti ini. Dan sebelum video itu, juga saya sudah sampaikan, kepada beliau yang ada di video tersebut, Pak Saji, tolong Bapak, tunjukkan attitude Anda, sebagai warga negara India yang baik, yang bertempat tinggal di Indonesia. Karena di luar sana, orang tidak akan bertanya, siapa nama pemilik perusahaan ini? Tapi mereka bertanya, orang mana pemilik perusahaan ini? Jangan sampai, Bapak yang melakukan kebohongan, Bapak yang melakukan kekerasan, Bapak yang melakukan kelicikan, semua warga negara India, kena jeleknya. saya sudah sering sekali sampaikan ini. Saya sudah sering, Bapak, bagaimana saya bisa mengikuti aturan Bapak, kalau Bapak tidak mau tunduk dan patuh sama aturan pemerintah. saya tahu ini perusahaan Bapak. Bapak bos, saya karyawan. Bapak, tapi saya, jam kerja adalah karyawan. Dan di luar jam kerja, saya adalah pengurus serikat SP Spring, di sini, yang bertugas untuk membantu hak-haknya karyawan. dan satu lagi Pak, kita membangun organisasi di sini, tidak serta-merta, tidak semata-mata, hanya mementingkan kepentingan pekerja saja. Kita akan bantu Bapak untuk mengrekut tenaga kerja, yang berpengalaman di bidangnya. Tapi dengan catatan, jangan seperti ini, jangan ada molor, dan jangan ada kerja rodi. Tidak akan ada yang mau kerja di sini, Bapak. Sudah sering saya sampaikan, dan itu tidak direspon. Besoknya begitu lagi. Jangan pakai langsung lagi. Bahkan setelah video viral dan mediasi, mereka pun masih berani untuk menduplikat tanda tangan, memalsu tanda tangan Ketua Serikat SP Spring. Benar kayak yang pengusahanya ini tuh, kayak yang gini loh Kak. Sudah lama tinggal di Indonesia, semakin lama dia tinggal di Indonesia, semakin dia tahu bagaimana konsep Indonesia. Siapa yang beruang, dia yang menang. Jadi dia seperti kebal hukum, tidak takut sama pemerintah daerah. Makanya saya viralkan, karena apa? Biar brain juga tahu. Ini loh seperti ini perusahaannya. Ini loh seperti ini memperlakukan karyawan. Kita ada, kita gini, air minum. Kita beli sendiri, iuran. Setiap habis gajian kita, iuran Rp5.000, Rp5.000, tiap plan. Tiap grup, tiap plan. Kita sebenarnya ada, Kak, disediakan air minum, tapi itu tempatnya, lokasinya tidak. Steril. Di dalam kamar mandi, seperti kran, dan ada, cuma ada tulisan air minum, sudah uji laboratorium gitu katanya. Cuma ada, kayak kran gitu, kran air minum gitu, air apa, air, air kran gimana sih, kita bukakan gitu, ini air buat minum. Ada tulisannya air minum, tapi tidak ada yang berani minum. Bahkan staffnya juga tidak ada yang berani minum itu. Karena tempatnya tuh di dalam kamar mandi, nggak ada yang berani minum. Daripada nanti kita sakit kan, mending kita beli gitu. Terus kita kerja, juga lembur sampai tengah malam, pulang sampai, ini SPL-nya tuh nggak ada SPL. Sekalinya ada SPL, kita cuma di asesi satu jam, dan itu pun supervisor, chip, manager, nggak ada yang tanda tangan. Tapi karyawan dipaksa untuk tanda tangan. Pemaksaan banget gitu. Kalau nggak mau, besok di SP gitu. Padahal dalam undang-undang kan, lembur itu suka rela. Nggak boleh dipaksa. Dan ada batas maksimalnya gitu loh. Tiga jam batas maksimal lembur itu tiga jam, dan itu harus dikasih maka. Karyawan butuh nutrisi, butuh air. Dan itu nggak diperhatikan sama pengusiannya ini. Terima kasih, Erna. Kalau boleh tahu, Erna, status kerjanya apa ya? Status kerjanya, sekarang masih feeder, status kerjanya leader, cuma dimutasi di... Maksudnya kontrak atau tetap? Kontrak, semua kontrak, Kak. Semua kontrak. Artinya di saya aparel, semua kontrak ya? Iya. Jadi itu yang menyebabkan saat posisi tawar, buruh di hadapan pengusaha itu semakin lemah gitu. Sehingga kemudian pengusaha semena-mena. Itu tadi cerita dari Erma ya, bagaimana kemudian... Tidak apa-apa. Jadi situasi kerja ini berakar dari satu ada posisi tawar yang lemah antara pemberi kerja dengan pekerja, dengan buruh. Jadi relasi kuasanya sangat timpang. Tadi kalau dibilang seperti palu gitu ya, yang paling bawah pekerja itulah yang kemudian paling ditindas gitu. Karena masing-masing atasan ini, atau bahkan sesama pekerja, itu saling menindas yang lain dengan harapan masih bisa bertahan, dengan harapan tidak diputus kontrak gitu ya. Dan imajinasi tentang serikat pekerja juga terus dikikis karena ada union blasting. Jadi saya mau menyampaikan beberapa istilah. Molor itu adalah lembur tidak dibayar. Kalau di Jakarta namanya scorcing. Jadi di-scorse karena tidak memenuhi target gitu ya. Jadi target ini tidak pernah ada habisnya, selalu bertambah-bertambah-bertambah gitu, agar kemudian profitnya atau keuntungan terus berlipat. Nah ada sedikit pertanyaan. Tadi yang menarik adalah diviralkan supaya brand tahu dan karena marut mau habis gitu ya. Jadi Erma berpikir sebaliknya dari buruh pada umumnya, kalau teman-teman buruh kan rata-rata takut ya, ada yang takut gitu. Nanti kalau viral kena ITE, nanti kalau diposting nanti kena ITE gimana, terus kemudian kalau semakin mendekati kontrak, berarti diem aja biar aman gitu. Nah sebenarnya bisa diceritakan nggak sih Erma, pilihan untuk merekam, memviralkan gitu. Ada nggak sih ketakutan-ketakutan misalkan undang-undang ITE gitu ya, dengan pencemaran nama baik, serangan balik, lalu kemudian ya tadi, sebagian akan memilih diam gitu ya, ketika mendekati penghabisan kontrak gitu ya, bukan malah bergerak. Nah Erma sebaliknya, bergerak, semakin bergerak, justru malah semakin aman gitu. Ya mungkin Erma bisa dijelaskan di situ gitu. Karena gini Kak, aksi saya ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada saya aksi seperti ini, merekam dan saya di SP. Saya dipanggil HRD dan saya di SP. Kemudian saya ada negosiasi dong, saya ada penawaran, oke saya siap untuk di SP, bahkan saya siap untuk dipecat. Asal perusahaan ini mau ada perubahan Pak. Jadi saya mau, setelah saya di SP dan saya tanda tangan, perusahaan ini jangan ada lagi jam molor. Saya udah ngomong sama HRD ini, saya udah peringatkan. Kalau sampai masih seperti ini Pak, saya nggak akan segan-segan untuk membuat yang lebih heboh lagi dari ini. Saya nggak akan segan-segan untuk langsung posting, dan saya langsung sebarkan video dengan tema pencurian upah jam kerja seperti ini. Saya nggak akan segan-segan melakukan ini. Saya udah sampaikan ke HRD, makanya saya berani untuk melakukan ini karena saya nggak ada negosiasi penawaran ke HRD. Dan setelah saya di SP, saya sudah tanda tangan juga, tetap aja masih melakukan seperti itu Kak. Pulang jam 2 malam yang finishing packing. Wah, ini bener-bener nggak ada takutnya sama ini, pemerintah. Jadi saya semakin... Itu aksinya individual atau memang direncanakan oleh serikat pekerja, bersama serikat pekerja? Ini saya sendiri Kak, individual. Oke, semuanya. Namun ketika aksi yang pertama didukung, dan aksi yang kedua lebih didukung lagi sama buruh. Tapi untuk sama supervisor, saya dapat serangan dari supervisor. Oke, nggak apa-apa. Karena supervisor memang dari awal kan mereka memihak perusahaan. Karena takut jabatan disopot. Saya ngerti. Ya, artinya begini ya. Sudah ada serangan balik dari aksi sebelumnya yang juga merekam praktek-praktek kekerasan. Tapi ada keberanian pertama untuk negosiasi. Dan negosiasi supaya tidak ada lagi jam olor. Tapi perusahaan tidak mau. Dan Erma kemudian melakukan aksi lagi. Dan ternyata dari aksi pertama, aksi kedua, dan sampai sekarang gitu ya, dukungan justru bertambah dari teman-teman buruh. Artinya, teman-teman buruh membutuhkan contoh. Teman-teman buruh membutuhkan inisiasi. Butuh pelopor gitu. Satu orang, dua orang yang merintis keberanian supaya kemudian yang lain, oh iya benar gitu. Berani nih. Jadi dari aksi individual menjadi aksi kolektif gitu. Ya, kita pindah dulu ke Mbak Yuni gitu ya. Tadi kita melihat bentuk-bentuk kekerasan di dunia kerja di manufaktur. Jadi ada, bolehlah disebut ini sebagai regime pabrik gitu ya. Dan sekian banyak buruh takut karena kontraknya pendek, tidak ada kepastian jam kerja, kekerasannya semakin meningkat, lalu kemudian nanti takut di SP, PHK, nggak bisa hidup gitu ya. Tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lapisan ketakutannya diciptakan gitu oleh regime pabrik. Dan seperti yang kemarin sempat kita juga didiskusi di ruang yang sama tentang kekerasan di dunia kerja, buruh takut atau pekerja takut dengan aksi bangas jendam atau serangan balik dari perusahaan ketika kemudian melakukan protes, aksi protes atau aksi demonstrasi. Kita lanjut ke Mbak Yuni. Mbak Yuni ini adalah pekerja rumah tangga. Ini bentuk kekerasannya berbeda gitu. Ruang kerjanya berbeda dan seringkali susah untuk terhubung gitu ya antara manufaktur dengan pekerjaan yang diinformalkan dalam hal ini adalah pekerja rumah tangga. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mengkaitkannya atau kemudian supaya kita memahami bahwa kita sama-sama bekerja. Tapi sebelum itu saya mau membacakan sedikit komentar ya untuk Mbak Erna. Mbak Erna, ia benar sekali kak sekarang parkir tambah ruang. Kemarin ban motor digembesin hidup perempuan yang melawan. Itu satu dukungan dari buruh yang menyaksikan, teman buruh yang menyaksikan live streaming di FB kita. Ebi Marsina MN. Ya, Mbak Yumi. Tadi Mbak Yumi menyaksikan kekerasan gitu ya di manufaktur gitu di industri garmen. Nah, sekarang saya mau bertanya nih dengan Mbak Yumi gitu. Kalau di ranah sektor yang diinformalkan dalam hal ini pekerja rumah tangga, bentuk kekerasan mulai dari rekrutmen. Rekrutmen itu adalah ketika dari awal bekerja sampai kemudian bekerja gitu. Itu seperti apa mungkin bisa diceritakan agar kemudian kita bisa memahami oh ternyata kita sama-sama loh memalami kekerasan di dunia kerja meskipun terlihat berbeda karena sektor industri-nya atau sektor pekerjaannya berbeda. Ya, silahkan Mbak Yumi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Salam kenal Mbak Emma. Saya dari Jawa TNP ya. Seorang pekerja rumah tangga juga. Sebenarnya ya benar kata Mbak Dian dalam dunia kerja apapun itu kita mengalami adanya kekerasan dan pelecehan ya. Terus kalau di lingkup pekerja rumah tangga itu sebenarnya kita juga mengalami berbagai bentuk kekerasan gitu dari yang ekonomi seperti PHK sepihak gaji tidak dibayar nggak dibayar PHR terus gaji dipotong pokoknya apa gaji nggak dikasih nggak dikasih upah sesuai dengan jam kerja gitu kan beban kerjanya banyak gitu sebenarnya ada kesamaan juga dari kekerasan yang terjadi ya gitu terus adanya kekerasan bisikis gitu terus ada pelecehan seksual juga gitu jadi kalau PRT ini kan lingkup pekerjaannya informal yang nggak diketahui oleh publik ya jadi apapun yang kita rasakan gitu maksudnya kekerasan apapun itu yaudah di dalam rumah itu ya ya kita hanya hanya kita dan apa namanya pemberi kerja yang tahu gitu jadi kan di luar sana banyak ya yang kawan-kawan PRT yang mengalami kekerasan seperti kemarin kasusnya Imah itu kan sempat populer juga terus sama Risky gitu nah itu Imah yang yang sampai dianiaya sama majikan dan kawan-kawannya juga sesama PRT gitu yang dikasih kotoran anjing gitu terus di dikasih di rantai gitu terus kakinya di serika di siram air panas pokoknya wah benar-benar apa namanya miris banget gitu di negara ini tuh benar-benar ada model majikan yang kayak gitu gitu jadi kan kalau kita nggak melihat korbannya langsung mungkin kita ah apa emang iya apa ada gitu tapi ya karena saya berjejaring dan berserisat ya gitu saya melihat kondisi korbannya itu ya dengan istilahnya gimana ya miris aja gitu karena ya seperti Mbak Mbak Erma juga ya saya juga pernah mengalami kekerasan seperti itu gitu yang kemarin jadi cerita lagi ya Mbak Dian yang kayak kita nggak boleh duduk di bangku gitu terus nggak boleh masuk lip majikan gitu dan kita harus lip-nya lip barang jadi karena PRT ini belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang lagi kita kampanyekan yang benar sudah 20 tahun masih mangkrak di DPR itu kita sebagai pekerja domestik seharusnya kan kita mendapatkan perlindungan dari negara kita gitu jadi nggak hanya pekerja di luar di luar saja gitu kita juga penyumbang devisa negara gitu dan kita juga sama-sama pekerja yang mempunyai unsur kerja seperti apa perintah upah pekerjaan dan ada pemberi kerja gitu jadi makanya kita juga mengkampanyekan bahwa PRT itu pekerja bukan bidak ataupun pembantu ya yang masih banyak juga yang menyebutnya pembantu dan dari banyak apa PRT juga mbak aduh aku bingung deh kalau di FB itu ada loker PRT dan majikan di situ ada ya gimana ya kita memperjuangkan diri kita untuk kita menghargai pekerjaan kita tapi ada yang masih menyebutnya itu pembantu karena mungkin feedbacknya itu mereka pernah mengalami kekerasan gitu jadi mereka masih merendahkan pekerjaannya gitu jadi miris juga sih kita mengkampanyekan sebutan PRT itu adalah pekerja itu mbak Dian ya dari pengalaman Uni itu ya mengalami kekerasan demi kekerasan ya tadi ada bahkan dianggap sebagai barang gitu tidak boleh duduk satu kursi yang sama gitu ya dengan majikan bahkan ada yang diharuskan duduk di lantai tidak boleh makan bersama dengan satu meja makan dengan majikan kalau naik lift harus lift barang tidak boleh lift manusia gitu atau lift majikan gitu artinya sebagai properti atau sebagai barang milik barang bukan manusia artinya merbedahkan martabat manusia ini kan perbudakan modern ya nah kalau boleh cerita nih gimana sih awalnya akhirnya Yuni berani untuk melawan gitu tadi Irma sudah bercerita awalnya bagaimana kemudian mulai tumbuh perlawanan karena ditindas terus-menerus gitu ya nah kalau Mbak Yuni sendiri seperti apa karena ini kan di ruang privat ya di ruang privat itu artinya kan di rumah bisa saja rumahnya ketutup pagarnya tinggi terus kemudian susah sinyal atau tidak boleh pegang HP gitu mungkin Mbak Yuni bisa cerita kebetulan kalau saya apa paham semua ini ya karena saya berorganisasi ya Mbak Dian dari segala bentuk perasaan yang pernah saya alami sebelum berorganisasi waktu itu sempat kan cuman apa lima menit itu terlambat dan saya digaji dipotong udah gaji dipotong terus apa namanya tiba-tiba setelah itu di PHK saat itu kan aku bingung gimana ya kondisi situasi waktu itu juga kan masih di tahun berapa ya 2012 atau 2014 gitu kan jadi upah juga masih kecil nah kita berpikir kok upah segini tapi dipotong situasi lagi gak enak banget lagi istilahnya kondisi keuangan lagi gak stabil jadi kan kita pikiran tapi karena aku cuma berpikir kita kan orang kecil mau ngomong sama siapa ngadu polisi juga gak mungkin nah di di saat kayak gitu tuh aku ketemu sama temen ngajak aku untuk bergabung di jala PRT jadi waktu itu kan apa namanya dia ngomong kan kalau kamu berorganisasi begini-begini punya kasus kamu di apa dibantu gitu nah dari situ aku aktif di organisasi dan banyak ilmu kan yang aku dapat sampai dengan adanya organisasi ini dan aku pun baru paham kalau PRT itu mempunyai kerja layak kerja layak PRT dan kita itu harusnya mempunyai undang-undang perlindungan dari situ pula banyak apa wawasan ya training workshop yang aku dapat jadi di situ menguatkan aku gitu nah di situ di dalam organisasi juga kita ada advokasi kasus gitu kan jadi kawan-kawan yang mempunyai kasus nah kita di apa di training sebagai para regal dan kita membantu kawan gitu ya untuk apa namanya mendampingi kasus-kasusnya nah termasuk kasus saya itu waktu itu saya juga pernah di PHK sama majikan karena membela kawan ya yang mengalami kekerasan fisikis jadi yang kemarin aku bilang itu Mbak Dian jadi dia itu ya kerja udah 24 jam kurang tidur jaga anak gitu dan dengan kata-kata yang kata-kata binatang lah stupid lah apalah gitu pokoknya orang Indonesia mungkin kondisinya sama kali kayak apa namanya tadi di pabrik kata Mbak Erma bilang ada kata-kata yang gak enak didengar gitu nah dia pun seperti itu jadi dia itu udah gak kuat wala ada yang telpon ntar dulu Mbak halo maaf ya ada yang telpon nah jadi saat itu saya cuma bilang sama majikan kalau ini dia ini udah gak betah disini gitu karena dia udah gak nyaman tapi majikan itu bilang enggak dia harus betah disini kamu ajak dia jalan-jalan aku kan seperti itu terus aku bilang aku gak yakin kalau nanti dia bakal pulang gitu nah ternyata sebelum dia pergi dengan saya dia itu udah menyiapkan baju Mbak nah yang aku bilang itu disimpan di tempat kayak kalau di apartemen ada tempat untuk pembuangan sampah gitu tahanannya di pinggir dan kita itu lewat lift belakang kita gak bisa lewat lift depan gitu kan karena ya itu PRP jadi setiap apartemen mungkin ya manajemennya yang sepertinya masih ada apa namanya bagian kayak diskriminasi untuk pekerja gitu dibanding apa namanya penyewa gitu jadi memang ada perbedaan untuk lift ya nah disitu aku pun kaget kamu kenapa bawa pakaian gitu kan nah dia bilang aku udah gak nyaman Mbak tapi karena kita di apartemen dan kita kan pulang itu ada security yang ngeliat ada apa bawa apa baju ternyata jadi kita gak bisa keluar nah akhirnya aku ngomong sama majikannya ibu ini dia mau keluar tapi dia bawa baju katanya bajunya itu sudah ditaro terus kamu bawa dia pergi nanti apa namanya kamu dia pulang lagi kalau udah kamu ajak jalan ajak makan tapi kan dia itu kan bukan anak kecil sudah aku ajak makan aku ajak jalan aku ajak rumah mau aku antar dia tetap memilih untuk ke yayasan karena dia awalnya bekerja di yayasan dari yayasan gitu ya nah terus dia dokumennya juga ditahan gitu jadi ya ngomong lagi lah saya ke majikan gitu kan ibu dia ternyata pergi ke yayasan gitu kan nah dari situ aku di PHK dengan alasan katanya aku membantu orang melarikan diri dan mau dilaporkan ke polisi karena ada CCTV bahwa aku sama dia kabur bawa baju gitu kan itu kan jadinya gimana ya padahal kita udah jujur gitu ngomong nah terus dari situ juga oh gimana nih yaudah aku advokasi kasusku aja mbak Dian waktu itu aku juga sharing sama mbak Lita kan mbak aku begini-begini malah disangka begini-begini gitu loh malah disangka kabur lah gitu bawa pakaian gitu terus katanya kalau temen aku bawa barang nanti aku bisa masuk polisi apa di penjara gitu kan terus tapi aku gak takut karena aku bener dong ya aku cuman bilang oke bu gak apa-apa aku di PHK asal aku dikasih upahnya satu bulan gaji dan karena itu kan mau mau apa lebaran ya gitu jadi aku aku pun minta uang THR gitu kan tapi ibu kasih saya satu bulan gaji dan uang THR gitu nah dia gak mau kasih dengan alasan katanya sudah merugikan dia gitu kan aku sudah merugikan dia karena membawa lari mencuri nah dari situ aku bilang emang dia mencuri apa gitu nah dari pengalaman kita belajar di jala PRT dengan kita mengadvokasi kasus gitu kita kan harus punya bukti-bukti kan gitu nah dari chat yang dia kasih ke aku gitu aku screenshot dan aku print gitu kan tadinya kan aku bilang aku cuman minta upaha gojeh aku satu bulan gaji dan THR tapi kamu malah menuduh saya macam-macam sampai waktu itu saya kerja disitu karena PP yang lain menginap jadi dia mengungkit bahwa aku tuh harusnya gak makan dan satu kali makan aku dihitung 25 ribu gitu jadi kata dia diperkalikan seperti itu gitu nah aku gak tahu terus aku bilang loh aku makan itu karena dipersilahkan oleh mertuanya gitu kan jadi aku pikir ya memang waktunya kita kerja istirahat kita dapat makan gitu kan tapi itu malah diumpit sama dia tapi setelah itu ya dengan kasus dia gak percaya kalau kita itu ada organisasi dan kita itu punya pengacara gitu ya jadi dia merendahkan meremehkan kita gitu silahkan kamu bawa pengacara kamu aku juga punya pengacara kok gitu kamu memang punya uang berapa untuk menyewa pengacara jadi seperti itu dan di jala PRT itu kan apa namanya kita kalau yang berkasus itu free gitu kan yang gak bayar gitu kan nah akhirnya didampingi jala PRT dikasih surat sumasi tadinya kan dimediasi antara aku sama dia tapi kan dia gak ada respon gitu kan akhirnya dapet surat sumasi pertama dia baru meminta sama saya kalau kasusnya ini ditutup gitu ditutup dan gak usah diperpanjang nanti aku kasih katanya satu bulan satu bulan gaji dan THR gitu tapi karena kasus ini sudah jala PRT dan pengacara yang pegang jadinya aku bilang mohon maaf kasus ini sudah jadi pengacara dan jala gitu jadi gak bisa lagi kesalah tapi mereka tercatat gitu akhirnya karena aku pun tahu latar belakang dia yang orang luar dan lagi ada masalah dengan imigrasi gitu dan dia juga salah satu usaha di Indonesia otomatis aku berpikir kalau dia punya masalah ini pastikan yang ada usaha dia di Indonesia bakal gimana hancur gitu kan ya bisa-bisa dia dideportasi satu lagi waktu itu aku ancam dia gitu karena dia telah memperkerjakan tenaga asing ke Indonesia dengan pisahnya pisah liburan aku ngomong seperti itu dan itu kan buktikan aku screenshot gitu nah itu kan jadi apa namanya aku pikir wah ini bakalan istilahnya dia apa namanya pasti kasih hak kita gitu dan alhamdulillah sih dengan aku berorganisasi ya mbak gitu aku mendapatkan hak aku gitu ya ini berkat jala PRT gitu jadi dari situ pun sampai sekarang ya sampai saat ini aku masih aktif di organisasi karena adanya apa ya kekerasan yang pernah terjadi gitu aku pengennya tuh memang benar-benar aku merasakan adanya perlindungan untuk kita para PRT dan gak ada lagi kekerasan yang terjadi sama kawan-kawan gitu karena aku pernah mengalami kekerasan dan rasanya itu trauma-traumanya itu sebenarnya masih ada gitu jadi kalau aku melihat kawan yang mendapatkan kekerasan seperti kayak disiram air panas atau gimana aku yang gak merasakan itu aja pernah merasakan kekerasan yang lain tuh rasanya gimana gitu jadi sampai sekarang aku aktif ya karena itu karena aku pengen ada di dalam undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini disahkan gitu ikut berjuang bersama kawan-kawan yang di organisasi bersama Balita khususnya gitu mbak ya terima kasih ini ada komentar-komentar di FB dan buat teman-teman kalau yang ada yang mau bertanya bisa resen atau di kolom chat ya ini ada banyak dukungan nih buat teman-teman PRT dan Irma ya di FB ada E-Link yang menyampaikan SP Spring PUBG is the best lanjutkan perjuanganmu kawan ada dari Ainun Marsinah Milenial Irma menjadi inspirasi perempuan-perempuan pekerja lalu ada dari Ulul Hikmah Semangat Pejuang Keluarga ada juga dari Aprianti Apri Serikat Pekerja Spring lalu kemudian logo AP ya terus semangat Serikat Pekerja Spring ada lagi dari Ainun PRT adalah pekerja segera sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga semangat Mbak Yuni dan kawan-kawan PRT ada juga dari Munna Semangat Pejuang Rupiah jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya sudah mulai dibuka silahkan saja ini adalah ruang kita bersama untuk berbagi mungkin praktek kekerasan di dunia kerja yang dialami lalu kemudian pengalaman berjuang dan advokasi nah tadi Yuni sudah bercerita proses advokasinya mulai dari mengumpulkan bukti foto screenshot dan lain-lain nah sekarang kita coba beralih ke Erma Erma selama sejauh ini advokasi dari Serikat Pekerja itu seperti apa tantangannya apa sih mulai dari mengumpulkan bukti lalu kemudian mengandukan ke suku dinas ketenaga kerjaan setempat membuat barisan menjadi semakin sulit silahkan Erma oke terima kasih Kak Dian tantangannya ini yang bikin menguras tenaga menguras energi itu menghitung upah leburnya Kak jadi dari pihak perusahaan itu hanya membayarkan data yang ditemukan oleh kemenaker jadi data realnya saja yang ditemukan oleh kemenaker misalnya kemenaker menemukan di line ini line 3 dan 4 misalnya yang tersorot kamera dan merandom data mengambil beberapa data ini loh yang harus dibayarkan gitu jadi enggak semuanya dibayarkan full gitu Kak yang tidak tersorot kamera pun mereka itu tidak jadi mengalami ketimpangan gitu yang tidak tersorot kamera mereka hanya mendapatkan transferan 8.000 rupiah 9.000 rupiah dan itu secara bertahap 100.000 17.000 beda-beda gitu makanya dan slip gaji pun mereka juga tidak menerima slip gaji rincian upah lembur yang sudah dibayarkan ini bulan berapa tanggal berapa dan berapa jam yang sudah dibayarkan mereka belum menerima gitu Kak jadi kita diminta untuk mengumpulkan bukti setiap hari jadi dari bulan berapa setiap hari satu persatu karyawan misalnya kamu ada lembur jam berapa harus menyodorkan bukti mereka sudah molor baru dibayarkan nah kita ini kesusahannya di situ Kak jadi kita kayak Pak ini kan penemuan kemenaker saya itu menyerahkan bukti data itu dari lane 5 ke sana kenapa yang dibayarkan cuma lane 3 dan 4 padahal ini molor sudah tradisi Anda dan ini sudah menjadi rutinitas Anda wajib molor dan wajib kerja sampai selesai tapi Anda minta bukti gitu loh ini kayak yang berarti Bapak sudah transferring itu anggap saja kita belum menerima upah lembur yang sudah Bapak bayarkan anggap saja itu bonus nah kebaikan Bapak yang sudah mentransferkan ke karyawan bukan upah lembur karena tidak ada rincian bulan berapa tanggal berapa dan berapa jam yang Bapak bayarkan dan kita juga karyawan tidak ada tanda tangan terima bukti tanda tangan bahwasannya upah lembur sudah dibayar jadi kita masih menuntut ini Kak karena yang banyak banyak yang tidak tersorot kamera ini tidak dibayarkan gitu ini masih kita mengumpulkan data demi data untuk melakukan tuntutan itu begitu Kak Dian ya apakah sudah melaporkan ke suku dinas ketenaga kerjaan setempat Herman kalau itu jadi dinas ketenaga kerjaan kan mengatakan itu itu kan persoalan internal antara perusahaan pengusaha dan karyawan kalau bisa diselesaikan dulu sendiri selesaikan dulu jadi kita belum ada untuk melapor ke dinas karena kita sedang mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya kita akan ajukan ya artinya ngapain ada negara kalau apa-apa urusan internal sama dengan bagaimana pengawas sering banget bilang oh kita metral kita tidak berpihak ke perusahaan atau ke pekerja waktu mediasi pengawas itu bilang kalau kamu ada intimidasi ada enggak bukti saya menyedorkan bukti ini loh rekaman suara tapi pihak pengawasnya mengatakan ya kita enggak tahu itu suara siapa bisa tadi itu bukan suara Pak cincel bukan suara pengusahanya begitu jadi kayak yang gimana ya kita mau kasih bukti video katanya enggak boleh mau video kita kasih bukti rekaman tidak diterima karena takutnya itu bukan suara pengusahanya atau gimana jadi kita bingung mau kasih buktinya gimana gitu ya artinya di gaslighting ya di gaslighting gitu bahwa tidak dipercaya bahwa ketika kemudian kita mengadu sebagai korban ya ini lanjut nih kan ada situasi buruh mayoritas takut ya takut ter PHK takut diputus kontrak dan itu menjadi tantangan buat kita serikat pekerja untuk melakukan pengorganisiran atau mengajak teman-teman berserikat nah gimana sih cara dari Irma dan teman-teman serikat pekerja gitu ya untuk mengorganisir atau mengajak teman-teman berserikat gitu kadang kan responnya bermacam-macam ya emang kamu mau ngasih makan mak gue gitu atau atau ada lagi nanti kalau ada apa-apa kamu bisa ngasih aku pesangon ngasih gaji gitu atau ada banyak lagi banyak sekali responnya dan bagaimana sih cara Emma bertahan gitu dan menghadapi tantangan atau boleh ditambah tantangannya apa saja kita lewat ini sih kak sosialisasi dari rumah ke rumah gitu dari mungkin kita bisa bertambung sambangin ke rumahnya begitu kita menyampaikan bahwa pentingnya kita untuk berorganisasi pentingnya kita untuk berserikat begitu kak karena ya alhamdulillah kalau dari kita face to face dari rumah ke rumah gitu kan kita ada kayak yang kekeluargaan gitu loh lebih ini gitu loh kak gitu banyak dan semenjak video viral itu kita baru boleh diizinkan untuk mensosialisasikan SP Spring gitu kak sebelumnya kan susah nih kita jangan untuk mengrekut anggota kita untuk mensosialisasikan saja kesusahan jadi saya hanya memohon ke Pak GM dan Factory Manager bahwa jangan menghalang-halangi kita untuk berorganisasi untuk berserikat gitu biarkan kita mengrekut anggota kita karena kita juga tahu timnya Pak gitu saya mohon saya dimutasi dimana aja gak apa-apa asal kita dibebasin untuk berorganisasi gitu untuk mengrekut ini gitu dan beliau menjawab boleh gitu gitu kak Dian ya artinya sosialisasi dari rumah ke rumah ini kan berarti membutuhkan pengorbanan ini ya waktu energi bensin Bok bensin artinya uang gitu ya karena ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan komitmen gitu jadi gak nunggu apa namanya tidak seperti bekerja di pabrik ya yang mendapatkan gaji rutin terus kemudian ada tunjangan transportasi gitu nah gimana sih kemudian Erma meyakinkan teman-teman gitu ya ada gak sih yang bercuriga apa kok segitunya sama serikat gitu sampai mau dari rumah ke rumah ini ada apa nih di belakangnya nih ada gak ada kak kalau itu ada pasti gini ada yang ini ada potongan gak nih nah ini potongan buat bayar BR apa buat bayar kawan-kawan gitu kak jadi kita jelasin untuk potongan serikat semua serikat itu pasti juga ada potongannya gitu kak jadi kalau di organisasi kita SP Spring ini mengikuti aturan pemerintah bahwa 1% gaji kita harus masuk ke serikat itu untuk kita juga jadi serikat ini benar-benar murni asli dari buruh untuk buruh dan kembali ke buruh jadi kita ada program kerja gitu program kerja seperti dana sosial dana palangan gitu jadi nanti dana tersebut kita gunakan untuk kawan kita anggota kita yang mungkin ada anaknya kita nam atau enggak misal ada sakit nanti berobat kita pakai dana tersebut jadi kekeluargaan harmonis komunikasi oke gitu maksudnya begitu menyambungkan solidaritas gitu ya sebagai sesama pekerja nah ini ada komentar oleh Bum Jon nih Bum Jon ini dari FPE KSBSI gitu Serikatnya Adi Erma sudah diterima oleh perusahaan dan diberikan fasilitas dan izin untuk melakukan aktivitas serikat dalam perusahaan sehingga memudahkan konsolidasi bangun kekuatan sama rekan pekerja gitu jadi ada apakah sudah mendapatkan ini pengakuan di tempat kerja gitu sehingga kemudian bebas melakukan aktivitas serikat pekerja Alhamdulillah sudah dan beliau kita sudah menuntut meminta untuk memberikan fasilitas dari pihak perusahaan meminta waktu beberapa waktu ke depan menyelesaikan bangunan yang di depan itu belum selesai katanya kan gitu Kak jadi nanti bisa dikasih tempat satu untuk serikat dan fasilitasnya gitu bisa diceritakan gak awal bagaimana akhirnya mendapatkan pengakuan gitu karena banyak nih teman-teman buru yang ketakutannya berlebih ya nanti kalau langsung di PHK gimana langsung diputus kontrak bagaimana apalagi di saya aparel itu hampir 100% adalah kontrak kontrak semua memang Kak jadi banyak yang sampai sekarang juga masih kayak yang ini gimana kalau aku gak diperpanjang nih mau gak tanggung jawab gitu Kak jadi ya saya dan teman-teman pengurus menguatkan lagi jadi tidak ada yang boleh menghalang-halangi kita untuk berserikat jadi kita sampaikan sedikit demi sedikit ya emang pelan Kak jadi kayak yang kita emang harus benar-benar sabar gitu menyampaikan karena menurut saya kalau pengakuan dari perusahaan pengakuan dari perusahaan gimana awalnya bisa dapat nah kalau dari perusahaan dari manager sampai HRD itu menerima Kak menerima kita cuman kan kita harus hati-hati lagi gitu maksudnya jangan terlalu ini juga karena dari fakta-faktanya gitu kan mereka mempersilahkan tapi yang yang intimidasi gitu di belakang kami gitu kan yang tidak diperpanjang gitu nah kalau makanya dari kita harus ada alat nih buat negosiasi gimana ya untuk pengurus kita ini yang sudah tidak diperpanjang bisa masuk lagi ke organisasi dan bisa masuk lagi kerja gitu Kak akhirnya Irma bikin aksi deh itu tapi berhubung aksinya itu sudah beberapa anggota juga yang habis kontrak nih 8 anggota Kak kita gak diperpanjang waktu setelah mediasi video viral itu 8 anggota termasuk ketua Serikat SP Spring itu belum di ACC perpanjangan kontraknya nah itu kita kalahnya jadi 1 kita mengorbankan 1 yang sudah tidak diperpanjang demi 8 anggota dan 1 ketua SP Spring gitu jadi ya artinya resiko ya resiko yang kemudian diambil gitu dan semoga sih tidak ada yang tidak diperpanjang ya mungkin nanti kita bisa menggalang solidaritas gitu supaya tidak ada yang ter-PHK jadi berserikat betul ada resiko tapi kita penting melakukan mitigasi resiko atau bagaimana sudah mempersiapkan diri bagaimana sih nantinya untuk menghadapi resiko gitu siasat kita apa ya kita lanjut ke Mbak Yuni kayaknya makin seru nih Mbak Yuni tentang pengorganisiran pekerja nih medannya mungkin agak berbeda gitu ya tantangannya juga berbeda gitu bagaimana sih teman-teman PRT mengorganisir sesamanya untuk berserikat sebenarnya ada kesamaan juga kita untuk ngajak kawan-kawan berorganisasi juga ada susahnya juga gitu karena gak semua kawan-kawan PRT itu mudah untuk diajak berorganisasi gitu loh ada yang ya memang dengan kesadaran bahwa dia membutuhkan serikat tanpa kita ajak ya dia mau apa mencari serikat itu gitu jadi kan kalau di jala PRT ini kan ada dengan apa namanya kata rap gitu ya kan mengajak kawan untuk berorganisasi jadi ngerap nah kita itu di Sapuli di khususnya itu kan kita ada 8 SP gitu ya subkomprata dari wilayah wilayah tempat kerja atau tempat tinggal nah disitu kita ada gitu bagian dari rap gitu mengajak kawan-kawan untuk berorganisasi ada yang dengan tim 10 gitu karena apa semua SK itu kan banyak orang jadi di ada lagi ada tim kecilnya itu tim 10 ada yang istilahnya kita rap gabungan gitu jadi kita mengajak kawan itu ya dimana kita berada gitu kayak misalnya di pasar di mal gitu di apartemen di tempat kerja atau di taman gitu ada seperti itu gitu tapi kembali lagi gitu kita mengajak juga gak mudah gitu ada yang karena risiko dia apa kawan yang memang menginap itu kan susah untuk sosialisasi untuk keluar gitu ada juga yang dilarang oleh majikan ada juga yang dilarang oleh suami untuk berorganisasi gitu kan itu itu kendala gitu sih sebenarnya gitu karena mereka belum ada kesadaran bahwa PRT itu membutuhkan organisasi gitu tapi yang yang kalau memang dia merasa dia PRT dan membutuhkan organisasi itu biasanya yang banyak sih yang bergabung di organisasi itu karena berkasus gitu jadi karena kasus juga dia jadi aktif di organisasi ya jadi dengan adanya kasus dia baru sadar gitu loh baru baru dia mau aktif gitu ada yang juga karena berorganisasi awalnya juga karena ingin mencari pekerjaan padahal di Sapulidi itu memang bukan locker ya kita belum ada locker tapi nanti ke depannya mungkin kita ada untuk memberikan layanan kayak locker gitu logan pekerjaan untuk kawan-kawan nah disitu juga karena adanya apa namanya berita ada nyelongan kerjaan dari dari organisasi nih gitu jadi ada juga yang mau bergabung gitu padahal itu kan kita ada ada grup kecil sih gitu dari kawan-kawan sendiri yang sekiranya dia punya info locker dikasih tau di apa di grup itu gitu jadi ya ada 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 kesamaannya juga sih gitu kalau kita memang tadi saya bilang gitu kalau memang kita sadar berorganisasi pasti gampang deh gitu ngajaknya tapi kalau yang susah itu yang kebetulan kalau red itu kita ada enam langkah gitu dari pengenalan organisasi terus kita apa kasih tau dia gitu loh maksudnya apa sih yang dia mau gitu loh jadi pekerja gitu loh mau maksudnya mau kehidupan yang kayak gimana gitu loh jadi disitu kita menawarkan perubahan sebenarnya gitu ya ada yang kalau misalnya oh ya mbak gitu bener ya gitu saya mau berubah begini-begini terus gimana caranya ya ya kita ajak untuk berorganisasi kita isi form gitu kan kita isi form terus kita kasih tau gitu kamu bisa sekolah PRT gitu sekolah wawasan yang istilahnya kita ada satu bulan satu kali setiap SK itu kan beda-beda gitu kan nah dari situ jadi kita pengorganisasiannya itu ya kita dengan ngeret gitu ngajak orang ngeret itu kan berkali-kali gitu jadi kita gak gak sekali kita ngajak dan dia langsung mau gak gitu pasti berkali-kali gitu untuk yang dengan kesadaran ingin sekali oke gitu dan dia bisa aktif dan kita juga ada perawatan tim karena belum tentu juga yang sudah diajak untuk berorganisasi itu benar-benar bisa aktif gitu ada ya karena tadi kendala ongkos atau apa gitu kan jauh rumah gitu jadi kita nanti bisa gimana ya caranya itu kita ada pertemuan dalam satu bulan sekali per SK itu kan beda-beda nanti ada pertemuan di taman apa di jala PRT atau di rumah siapa gitu jadi kita komunikasikannya di grup WhatsApp gitu mbak terima kasih ya ini tadi ada yang resen siapa mbak Andiyati ya mbak Andiyati apakah masih mau ini bertanya tadi sempat resen ya mbak Andiyati silahkan salam kenal mbak Erna dan mbak Yuni aku mau bertanya ya mau bertanya sama mbak Yuni mbak Yuni mbak Yuni sendiri berorganisasi bagaimana sih cara mbak Yuni membagi waktu antara berorganisasi dan pekerjaan mbak Yuni sendiri itu yang pertama dan yang kedua di kawan-kawan pekerja kawan-kawan pekerja PRT sendiri ada enggak sih kawan-kawan itu yang dimajikan mempekerjakan di bawah umur gitu saat saat teman-teman tahu gitu saat teman-teman PRT tahu bahwa ada teman-teman kita gitu yang dipekerjakan di bawah umur mungkin di pelosok Jakarta apa sih yang dilakukan oleh kawan-kawan meskipun secara hukum karena kita masih pemerintah belum ada perlindungan belum ada kebijakan yang memberi kebijakan terhadap kawan-kawan PRT karena undang-undang RU PRT sendiri belum disahkan gitu apa sih advokasi yang dilakukan gitu terus yang ketiga terkait dengan keselamatan kerja gitu kalau di teman-teman PRT sendiri bagaimana sih jaminan kerja yang diberikan oleh oleh majikan oleh majikan dan dalam dalam sehari itu kemarin aku melihat IG-nya PRT ya yang Februari tanggal berapa itu yang kawan disiksa sampai bibirnya sumbing seperti itu itu cara mengadvokasi kawan-kawan PRT sendiri di tengah kesibukan kawan-kawan sebagai pekerja dan organisasi itu bagaimana itu Mbak Yuni iya terima kasih Mbak Yuni ya sama-sama terima kasih dengan Mbak siapa tadi Mbak Yati kita sih udah kenal di Marjana FM pernah ketumbar membagi waktu ya sebenarnya apalagi sekarang aku ini Jala PRT mendorong saya untuk kuliah jadi sebenarnya ada kuliah terus kerja berorganisasi gitu kan belum lagi keluarga sebenarnya itu sih apa gimana ya ribet kalau kita mikir apa namanya dipikirin gitu sih kayaknya aku bisa gitu kan cuman Alhamdulillah aku kuliah digital jadi kuliahnya bisa kapan aja gitu kan jadi biasanya kalau untuk apa namanya mengerjakan soal-soal gitu karena digital gitu kan setempatnya gitu di tengah malam mungkin ya di jam 10 ataupun waktunya aku gak kerja dan kebetulan juga aku PRT partem Mbak gitu jadi gak full time partemnya aku 3-4 jam gitu dan kebetulan saat ini aku bekerja cuman seminggu itu cuma 2 hari selasa dan jumat itu pun bisa seperti itu karena aku apa namanya interview ya gitu maksudnya gimana caranya aku bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini awalnya itu interview sama majikan dan bekas majikan yang lalu kan rekomendasi dengan apa namanya surat surat rekomendasi kerja ya gitu jadi memang karena aku ingin bekerja partem gitu kan sebenarnya sih agak sebut juga apalagi kalau di organisasi dan aku salah satu pengurus gitu ya kalau di bidang kampanye aku juga sebagai pengurus di bidang kampanye jadi jala PRT saat ini karena ingin mendorong penesahan undang-undang PPRT dan isu-isu khususnya isu-isu tentang PRT ya lingku PRT jala PRT membuat adanya apa namanya untuk pengurus di bidang kampanye dan kebetulan pengurusnya ada saatnya aku harus membuat poster-poster yang harus di posting di media gitu nah terus belum lagi ada pertemuan pertemuan lain rapat-rapat lain gitu kan ya membagi waktunya sebenarnya ya kalau tadi aku bilang kalau dipikirkan itu sulit gitu belum lagi aku ada anak ada anak anak apa namanya ada anak kecil ya gitu umur lima tahun yang masih taut gitu tapi semua bisa aku lakukan mungkin kerjasama dari orang yang di rumah juga gitu dari anak-anak yang memang tahu kalau ibunya itu super sibuk gitu kan tapi kan apa namanya jadi ya aku berterima kasih juga sih sama keluarga gitu walaupun ya ada sih ya gitu apa omongan miring lah entahlah dari orang yang gak suka kita maju atau gimana gitu ya gak ngurusin anak lah atau gimana gitu tapi aku berpikir aku selalu berpikir aku ngurus anak aku gitu waktu itu apa dari aku gak ada apa namanya berpisah dengan suami gitu ya dengan cara aku gitu istilahnya kalau dibilang aku gak ngurusin anak aku kasih tempat tinggal buat anak aku kasih ibaratnya aku kasih makan setiap hari untuk pendidikan untuk apa gitu yang dibilang gak ngurusin anak itu seperti apa gitu karena kebetulan aku juga apa mencari nafkah utama jadi otomatis aku selalu banyak di luar mencari nafkah di kerjaan dan kalaupun istilahnya ada kesibukan di organisasi aku masih bisa loh gitu istilahnya ngurus anak ngendel memang istilahnya aku pembagian tugas mungkin sedikit-sedikit lah gitu aku kasih ke anak-anak gitu loh jadi kalau orang mau ngomong kayak gimana yaudah biarin aja gitu kan dia gak melihat kehidupan kita yang sebenarnya gitu jadi yaudahlah biarin aja gitu yang penting kita maju yang penting kita bisa kerja ngurusin anak kita bisa lancar organisasi udah gitu aja terus yang kedua tadi di jala PRT apa namanya advokasi yang dilakukan ya kalau misalnya kawan-kawan berkasus gitu kan ya kayak tadi gitu apa apa namanya kita ada para regal gitu kan itu juga dari jala PRT yang mendampingi gitu kan mengajarkan kita bagaimana caranya kita harus mendampingi kasus-kasus kawan-kawan PRT sebenarnya kasus kawan-kawan PRT yang di dalam organisasi itu banyak mbak seperti upah gak digaji nah ini mau menuju lebaran ya biasanya banyak pemberi kerja yang apa memphkan PRT-nya itu dengan alasan ya itu karena dia tidak mau memberikan THR gitu kan jadi kita dampingi gitu kita dampingi kasusnya isi form kita mediasi gitu syukur-syukur kasus itu kan gimana ya ada yang lama ada yang sebentar gitu tapi dengan konsisten pelapor itu harus sabar gitu karena ada kasus yang satu bulan udah selesai ada yang sampai berbulan-bulan gak selesai gitu asal kita komitmen gitu dengan apa namanya yang kita mau tuju gitu supaya hak-hak kawan PRT itu dapat gitu seperti kalau kasus-kasus riski kayak yang apa Sri Siti Marni waktu itu kita juga ikut support sampai waktu itu kawan-kawan dari jala PRT ikut hadir di sidang di sidang waktu majikannya itu apa namanya menganiaya gitu ya kita sempat advokasi karena kebetulan juga apa Sri Siti Marni gitu dia ada di jala PRT gitu nah kebetulan juga kemarin juga ada beberapa kasus kayak RISKI IMA gitu kawan-kawan dari jala PRT khususnya pulide juga ikut untuk melihat kondisi keadaan dan sampai sekarang masih disupport oleh jala PRT gitu kita memberikan mungkin gimana ya karena itu kekerasan yang benar-benar enggak yang seharusnya tuh enggak dilakukan gitu kan ya kita memberi support gitu supaya dia enggak mengalami namanya trauma menjadi PRT gitu karena memang kenyataannya banyak yang karena kekerasan yang terjadi dia udah kayaknya udah enggak mau jadi PRT gitu takut gitu mengalami kekerasan itu lagi gitu tapi kita support gitu makanya dalam pekerja sebagai pekerja rumah tangga sebenarnya para majikan itu juga harus paham mana PRT yang siap kerja dan mau kerja mungkin untuk menghindari adanya kekerasan apa namanya dalam lingkup pekerja rumah tangga gitu karena yang aku lihat gitu ya ya hampir gitu dari beberapa mereka itu yang mungkin kalau di bawah umur umur 18 tahun gitu kan ya gitu jadi mungkin yang baru mau mulai kerja dan kayak kemarin si Rizky itu kan dia baru apa baru belum lulus sekolah ya karena dia ingin membantu ibunya untuk apa namanya menambah ekonomi jadi dia apa dia berpikir mau bekerja sebagai PRT itu pun dia dari kawannya kan gitu info dari kawannya tapi ternyata malah dia mendapatkan penyiksaan gitu kan dari dari majikannya gitu kan nah disitu kan ya alasan majikan karena tidak puas dengan hasil kerjanya dia gitu kan ya namanya kita bekerja sih pengalaman yang memang gimana ya ada majikan yang sabar untuk menuntung PRT-nya walaupun dia belum pernah berpengalaman tapi ada juga majikan yang gak sabar yang maunya itu PRT-nya serba bisa gitu makanya aku heran kadang-kadang sama pemberi kerja itu yang maunya kalau di Facebook itu banyak yang mau nyarinya yang gaji yang murah yang dari kampung gak apa tapi dikasih seperti itu dengan pengalaman yang istilahnya belum punya pengalaman mereka malah apa namanya dengan seenaknya gitu ya memberikan beban kerja tanpa upah yang jelas gitu kan terus jam kerjanya juga panjang gitu kan jadi kalau misalnya mungkin mereka berpikir dari kamu pengen kerja mereka cuma berpikir yang penting aku kerja dapat gaji jadi mereka pun belum tahu adanya pekerjaan yang layak buat mereka gitu dibanding PRT yang sudah berpengalaman gitu ya terus kalau untuk keselamatan kerja sebenarnya di jala PRT itu sudah mengadvokasi bahwa PRT itu harus mendapatkan jaminan ketenaga kerjaan tapi belum semuanya apa mendapatkannya gitu kan dan seharusnya kan itu kan majikan yang apa membayar gitu atau bagi dua nih gitu majikan sama majikan sama apa namanya sama pekerja gitu kan jadi banyak juga sih kawan-kawan PRT dari jala PRT ada yang dibayarkan oleh majikan dia mengadvokasi dirinya gitu supaya untuk dibayarkan BPJS ketenaga kerjaannya oleh majikan ada yang berhasil ada juga yang enggak yang masih dengan kesadaran bahwa bekerja di lingkung PRT itu riskan gitu untuk keselamatan kerjanya jadi mereka dengan kesadaran ya membayar BPJS ketenaga kerjaan sendiri gitu tapi saat ini ya memang kita harus mengadvokasi untuk supaya majikan yang memberikan BPJS ketenaga kerjaan makanya kalau ada kawan yang sudah dibayarkan oleh majikan ya sangat-sangat apa namanya apa namanya bersyukur ya gitu karena kita itu mendapatkan dengan 36.800 kita itu mendapatkan tiga keselamatan kerja kayak kecelakaan kerja terus jaminan hari tua dan apa namanya apa ya lupa deh ada tiga pokoknya gitu kan nah disitu kan kita merasa aman gitu kalau kita mendapatkan apa namanya jaminan sosial ketenaga kerjaan gitu jadi dari saat kita awal bekerja mungkin dari pergi atau pulang bekerja di jalan kita ada apa-apa kalau kita sudah mendapatkan jaminan ketenaga kerjaan ada apapun yang terjadi sama kita kita masih kita berpikir untung kita punya BPJS ketenaga kerjaan gitu kita kecelakaan atau misalnya kita digigit anjing gitu kan apa kesiram minyak atau apa gitu kan setiap apa namanya kecelakaan kerja itu kita sih jangan sampai kenal gitu tapi kan kita harus waspada ya terus dengan obat-obatan kayak kita membersihkan kamar mandi itu kan juga sebenarnya bahaya gitu kan karena kalau kita nggak tahu kalau kita nggak tahu caranya pun ya bakal mengakibatkan apa namanya diri kita sendiri bahaya gitu makanya keselamatan kerja memang belum semuanya kawan PRT mendapatkan tapi yang saya tahu di jala PRT sudah banyak yang apa namanya mendaftarkan diri sebagai anggota dari BPJS ketenaga kerjaan karena kita selalu mengadvokasi gitu loh gitu mbak ya makasih sudah sampai di penghujung acara kita sebelum ke kalimat penutup ini ada yang chat ya Bung John gitu kalau sudah diakui ini buat Pak Hermani kalau sudah diakui dan diterima serta diberikan fasilitas seperti yang disampaikan maka seharusnya manajemen perusahaan melalui manajer HR atau hubungan industrial membuka ruang untuk diskusi formal mengenai berbagai keluhan dan aspirasi karyawan bersama pengurus SP dalam hal ini Irma dan kawan-kawan untuk cari solusi secara pipartit di dalam perusahaan jadi perlu sosialisasi status penerimaan serikat pekerja oleh manajemen ke seluruh rekan kerja jadi secara formal gitu ya dan kalau sudah diakui artinya bebas untuk melakukan aktivitas serikat pekerja nah mbak Irma nih ini sekaligus penutup gitu ya mungkin ya pesan terakhir bagi gerakan buruh apa sih yang harus dilakukan supaya kekerasan dunia kerja itu bisa ditangani atau kemudian dihilangkan silahkan Irma terima kasih kak Dian harapannya sih buat teman-teman ya buat teman-teman pekerja yang gak hanya di aparel saja yang di environment terutama gitu jangan pernah takut melawan apa yang sudah menjadi hak kita gitu jangan kita menambah barisan kejahatan mereka karena semakin kita takut semakin mereka bertindak seenaknya ke kita begitu kak Dian jadi pentingnya kita untuk berorganisasi berserikat kita tahu kondisi kerja kita yang sedang kita alami ini bagaimana dan bagaimana kita untuk menyampaikan aspirasi kita tanpa rasa takut dan tanpa rasa ragu gitu kak Dian ya terima kasih Irma pesannya ya buat teman-teman pekerja dan gerakan buruh gitu nah kita geser ke Mbak Yuni sebagai penutup nih Mbak Yuni kita tahu ya teman-teman Jala PRT Saku Didi PRT dan beberapa organisasi itu melakukan aksi rabuan setiap hari rabu ya di depan di PRNPR boleh gak sih jelaskan secara singkat dan seruan gitu buat publik buat teman-teman untuk terlibat dukungan yang dibutuhkan seperti apa lalu kabarnya kan mau ada mogok makan ya bila kemudian tidak setira disahkan ya silahkan Yuni iya iya untuk apa namanya kawan-kawan PRT dari Jala PRT sebenarnya dari tanggal 22 Desember apa Desember 2022 kemarin itu kita udah melaksanakan aksi rabuan dengan tema-tema yang berbeda gitu kan nah sekarang kita juga mengadakan kuasa atau mengobok makan gitu kan dari beberapa kawan PRT gitu karena ini kan statementnya presiden itu udah udah apa namanya karena hak-hak PRT itu tidak apa namanya tidak diberi gitu kan jadi kan anggota DPR harus segera membahas undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini sebagai prioritas gitu dan segera disahkan tapi kan yang kita tahu Ibu Puan Maharani ini masih mencari alasan dengan apa bahasanya belum urgent gitu kan ya saya berharap sih kita kan masih masih mengkampanyekan gitu dan berharap Ibu Puan ini terketuk satu-satunya gitu bahwa PRT itu yang mayoritas perempuan Ibu apa namanya pencari nabuh utama yang rentan dalam apa kekerasan gitu harusnya negara ini kan melindungi gitu karena PRT itu pekerja seperti pekerja lainnya gitu dan mungkin ini udah 20 tahun gitu masa kita minta perlindungan di negara kita itu susah gitu kenapa gitu ya memang PRT ini kan sepi dukungan ya jadi karena mayoritas kelas bawah kali ya mungkin yang gak ada uangnya mungkin gitu yang kita tahu kan undang-undang seminggu sudah bisa jadi gitu tapi ini 20 tahun undang-undang PPRT gak dibahas gitu tapi kalau kita berpikir ini untuk kemanusiaan dan untuk keadilan bahwa semua pekerja itu harusnya dilindungi termasuk PRT jadi gak ada apa namanya kecuali gitu harusnya gitu kan kita sama-sama warga negara harusnya seperti itu gitu aku sih terima kasih dengan kawan-kawan jaring yang juga sampai saat ini masih mensupport dan mengkampanyekan percepatan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga gitu jadi aku sebagai PRT PRT sih benar-benar apresiasi banget gitu loh maksudnya kawan-kawan yang bukan PRT masih mau berjuang buat kita gitu loh pokoknya terima kasih gitu karena tanpa dukungan kalian ya kita juga gak mungkin bisa sampai sekarang gitu karena kita tahu lingkup pekerja rumah tangga itu kan apa namanya berbeda ya gitu dan aksi-aksi itu pun gak semua kawan PRT itu bisa ikut sebenarnya mereka mau ikut gitu tapi dengan keadaan mereka juga butuh kerja gitu tapi mereka juga butuh organisasi jadi terkadang kita aksi Rabuon itu perwakilan mbak gitu bukannya kita gak mau gitu tapi kita juga kan harus apa namanya mencari ekonomi untuk keluarga kita jadi ada yang istilahnya ya kalau misalnya aku libur aku bisa aku ikut gitu dan kalaupun yang gak bisa ikut dia bisa mensupport apa yang istilahnya bisa membantu gitu jadi kita ya harus benar-benar kerjasama ya harus benar-benar gimana ya berpegang teguh deh gitu gitu mbak 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 Dian suaranya niknya ya terima kasih untuk teman-teman terima kasih mbak Yuni dengan penutupnya juga dengan Erma kita banjir semangat gitu ya di FB ataupun di chatroom gitu semoga perlawanan kita bisa bertambah panjang dan menjadi semangat untuk teman-teman pekerja gitu ini di FPE KSDSI ya di Papua sudah jam 11 malam terima kasih sudah mengikuti sampai selesai semoga juga teman-teman pekerja dimanapun berada bisa terus menggaungkan gitu ya perlawanan supaya memang rantai kekerasan ini bisa segera diakhiri terima kasih untuk kru host gitu ya dan juga kru Marsina FM yang di belakang layar yang membuat flyer lalu yang membuat Thor dan yang mengoperasikan sampai bisa live streaming dan teman-teman peserta semua di ruang Zoom ataupun yang di FB saya di Insight Leaders nanti mengucapkan sampai jumpa selamat malam selamat beristirahat kita bertemu lagi di Medan Juang di esok hari semoga tidak banjir ya malam ini semoga kemudian kita sehat selalu sampai jumpa salam setara semuanya terima kasih Mbak Dian semuanya ya terima kasih semuanya terima kasih Rafa dan Mbak Yati terima kasih